Terungkap gaji asisten pribadi Syahrini pantas betak kerja 20 tahun, tak kela tajir dari inces. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Terungkap gaji asisten pribadi Syahrini tak kela tajir dari inces, pantasang asisten betak kerja 20 tahun dengan istri Reino Barakitu. Baru-baru ini asisten Syahrini menjadi serotan, di mana ia masuk ke dalam mengesalah gaji asisten pribadi artis terbesar. Syahrini sendiri termasuk artis yang kehidupannya serba mewah. Ia selalu memberikan penampilan cetar dan membahana, mulai dari atas hingga kepoa hingga kaki, bahkan barang-barangnya terlihat branded. Apalagi jika ia sedang melakukan konser di atas panggung. Syahrini juga termasuk salah satu penyanyi yang bayarannya tinggi, namun tak hanya Syahrini, Asprinya pun juga demikian, memiliki bayaran yang tinggi. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau gaji Aspri Syahrini bisa untuk membeli mobil dan juga rumah. Lalu berapa sih gajinya? Melansi dari Instagram at Lambedano Official, asisten Syahrini masih ke dalam Aspri dalam bayaran mahal. Wanita bernama Elin itu disebut memiliki penghasilan capai ratusan juta rupiah. Elin sendiri sudah bekerja selama 15 hingga 20 tahun. Ia memang sangat setia mendampingi Syahrini, maka tak heran jika Elin menjadi orang yang sangat dekat dengan Syahrini. Dikutip dari salah satu berita online, gaji Elin setiap tahun mengalami kenaikan. Dari hasil tersebut, ia bahkan bisa membeli rumah, tanah, sawah, dan juga aset lainnya. Gaji Elin selalu bertambah setiap tahun. Hasil gaji tersebut mampu membuat Elin membeli rumah, tanah, sawah, dan juga aset lainnya di kampung halamannya. Permintaan khusus Syahrini Kereinobaraksa dikabarkan sedang ikuti program Bayi Tabuk. Syahrini mengungkap permintaan khusus Kereinobaraksa Aksanter disebut sedang mengikuti program Bayi Tabuk. Beberapa waktu belakangan, kabar perihal Syahrini yang sedang mengupayakan hadirnya ngomongan lewat program Bayi Tabuk. Tengah ramai beredar. Peristiwa ini bermula kelah Inces dan Reino Barak tampak memilih untuk tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022 lalu. Namun tingkat tak biasa tiba-tiba saja ditunjukkan Inces lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahnya itu, mulanya Syahrini mengaku hendak menjemput Reino Barak yang sedang melakukan meeting. Mau jemput suami dari meeting, outfit harus cas-cas-casnya cas, dia akan tulis Inces. Setelah beberapa saat menunggu, Reino Barak pun tampak mempili Inces yang sedang duduk manis di dalam mobil. Dalam kesempatan tersebut, Inces lantas mengungkapkan keinginannya menyentap Chinese food, mbak sedang merasakan ngidam. Yeay, Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food, yuk sayang, ajak Syahrini. Permintaan istrinya tersebut pun langsung dikabulkan oleh Reino Barak. Keduanya kemudian pergi menuju salah satu restoran mewah untuk menyentap berbagai menu Chinese food seperti keinginan Inces. Seperti biasa, berbagai makanan yang telah dipesannya dengan sang suami pun dipamerkan Inces lewat story Instagramnya itu. Memang sejak menikah pada 27 Februari 2019 silam, gamelan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan Konglong Rat ini. Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan, Syahrini dan Reino Barak semakin giat untuk mewujudkan harapan keduanya. Apalagi kini Inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu. Beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini menjabar kabar sedang hamil, bahkan istri Reino Barak itu disebut menjalani program bayi tabung. Bukan hanya itu, Syahrini juga menjawab isu tuat pensiun dari dunia artis karena Reino Barak. Hal ini diungkap penyanyi yang ngekerap disapa Inces itu ketika ditemui warta kota di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ketika ditanyakan terkait keambilannya itu, Syahrini tidak langsung menjawabnya. Aku belum bisa jawab, kata Syahrini. Kehidupan Luna Maya kerap dibandingkan dengan Syahrini, fashion stylist ini belak-belakang ungkap pilihannya. Gue bisa ikut sama dia. Kehidupan Luna Maya memang kerap dibandingkan dengan Syahrini lantaran hubungannya dengan Reino Barak. Karen Delano pun sempat menyebut perbedaan Luna Maya dan Syahrini. Karen Delano dikenal sebagai salah satu penata gaya atau fashion stylist bagi selebriti papan atas. Karen Delano pun sempat bekerja dengan Syahrini selama beberapa tahun. Baru-baru ini Karen Delano hadir dalam acara lunit yang dipandu oleh Luna Maya. Saat itu, ia ditanya oleh Luna Maya alasan tak bekerja lagi dengan Syahrini. Coba dong aku penasaran masalahnya apa sih kok udah gak ada stylistnya, kata Luna Maya. Enggak dia tuh bilang soalnya gue bakalan jadi pemenang kan sebenarnya sahabatan kan. Tadi kan katanya gue yang dipecat lah dia yang dipecat jadi temen, ujar Karen Delano. Luna yang mendengar celotian dari Karen Delano song tak tertawa terbahak. Bukan dipecat bet, enggak dianggap tutur Luna Maya. Perbincangan mereka pun berlanjut, Luna Maya bertanya mengenai masalah fashion kepada Karen. Akhirnya Luna meminta Karen untuk memilih satu diantara dua artis yang ia sebutkan. Via Valen atau Dewi persiktaannya Luna Maya. Karen pun mengaku ingin menjadi fashion stylist Via daripada Dewi. Kalau Via Valen memang harus dibantu sama gue, tuturnya. Lanjut, Luna memberikan Karen pilihan baru antara Via Valen dan Syahrini. Via Valen atau Syahrini, tanya Luna lagi. Dengan tegas, Karen Delano memilih Via Valen sebagai artis yang ingin ia mengubah penampilannya menjadi lebih baik lagi. Bahkan Karen meminta Luna untuk tidak menyebut nama Syahrini di hadapannya karena keduanya sudah tak lagi menjelin kerjasama. Via Valen enggak usah sebut-sebut Syahrini, itu sudah masa lalu kan sudah tiga tahun bersama beliau. Jelas Karen. Meski demikian ucapan dari Karen itu bukan berarti menunjukkan Via Valen memiliki penampilan yang kurang bagus. Hanya saja Karen yakin dirinya mampu membuat penampilan Via menjadi lebih memukau lagi. Kemudian Akbar Kobar yang juga menjadi host dalam acara tersebut mencoba mewancing Karen Delano dengan membandingkan Luna Maya dengan Syahrini. Kalau Luna Maya dengan Syahrini, tanya Akbar Kobar. Maksudnya gimana? Jawab Karen Delano dengan bingung. Ya tadi kalau mau di makeover antara Luna Maya dengan Syahrini pilih mana, ujar Akbar Kobar menjelaskan. Kalau bahasa makeover itu kayaknya enggak enak ya, seakan dandanannya dia jelek banget, ujar Karen. Tapi kalau disuruh pilih jadi stylist Luna atau Syahrini, ya Luna lah sambungnya. Soalnya kan Luna itu ke Paris Fashion Week, London Fashion Week, New York Fashion Week. Jadi gue bisa ikut sama dia tuturnya. Akbar Kobar pun langsung menimpali perkataan Karen, kalau Syahrini lebih ke Tokyo ya, ujar tertawa. Perkataan Akbar itu pun langsung membuat Luna Maya dan semua orang yang ada di studio tertawa. Terima kasih telah menonton!